Komisi Pemberatasan Korupsi, KPK, telah mengklarifikasi dugaan kekayaan milik mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo. Salah satunya mobil jeep Rubicon yang dipakai anak Rafael Mario Dandi saat menganiaya David Ozora. Diketahui mobil itu dibeli Rafael dari seseorang lalu dijual kembali ke kakaknya. Identitas penjual mobil Rubicon kepada Rafael telah teridentifikasi. Orang yang menjual mobil mewah itu bernama Ahmad Saifuddin. Setelah ditelusuri, Ahmad Saifuddin tinggal di Gang Sempit di Gang Jati. Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Namun kini Saifuddin telah pindah ke daerah Cipinang sejak 2016 lalu. Ketua RT setempat menunjukkan rumah kontrakan yang sempat ditinggali Ahmad Saifuddin. Ketua RT heran jika Ahmad Saifuddin disebut sebagai pemilik awal mobil jeep Rubicon. Menurutnya, Ahmad merupakan salah satu penerima bantuan sosial dan bekerja sebagai office boy. Bahkan dalam aktivitas sehari-harinya, Ahmad sering menggunakan kendaraan roda dua. Sebelumnya, Rafael Alun mengaku kalau mobil Rubicon yang dipakai Mario bukan miliknya, melainkan milik kakaknya. Polisi pun kini terus menyelidik soal plat nomor palsu yang tertempel di mobil Rubicon yang dipakai Mario.